Berapa bulan setelah melahirkan baru bisa melakukan latihan plank Hai moms, balik lagi ke fitmoms.id Video kali ini masuk ke seksion Q&A Dimana aku menjawab pertanyaan yang sering atau sudah kamu tanyakan Baik itu konsultasi lewat whatsapp ataupun lewat instagram Kalau kamu belum follow account instagram fitmom silahkan kamu boleh ikutin disini Kamu juga boleh share pertanyaan kamu dan aku akan kasih jawaban lewat penjelasan seperti video berikutnya Berapa bulan setelah melahirkan baru bisa melakukan latihan plank Oke jadi plank ini adalah salah satu latihan yang memang melibatkan core atau area perut kita Perlu kamu ketahui setelah melahirkan kondisi otot kita lemah Karena perut membesar otot kita stretching dan si otot tersebut melemah Dan kita butuh waktu agar si otot tersebut menguat kembali Untuk beberapa moms kondisi tersebut bisa pulih dengan sendirinya Pasca melahirkan 6 minggu, 8 minggu Tapi ada beberapa persen moms, sekitar 60 persen moms Bahkan setelah 8 minggu melahirkan kondisi otot yang lemah ini tidak pulih dengan sendirinya Melainkan kita perlu memberikan latihan yang tepat dengan menargetkan area core tersebut Jadi kalau kamu punya problem ini, kalau kamu punya kondisi otot yang lemah atau diastasis recti Jangan melakukan plank ini Plank ini bukan solusi untuk mengecilkan perut pas kamu lahirkan khususnya Kalau problem utamanya itu adalah otot yang lemah atau diastasis recti Tapi kalau kamu gak ada masalah dengan kondisi core kamu Pas kamu lahirkan 8 minggu ototnya sudah kuat kembali Tentu kamu boleh melakukan plank ini Tapi aku gak saranin banget untuk terjun langsung memulai latihan plank Karena pas kamu lahirkan tubuh kita melemah Jadi kalau kamu mulai terjun berolahraga Gak melulu atau harus fokus ke absnya Atau ke corenya atau langsung melakukan planknya Tapi ada banyak variasi atau banyak jenis latihan yang bisa kamu lakukan Dan dari waktu ke waktu kamu boleh naikkan intensitasnya Jadi kalau di awal pas kamu lahirkan Anggaplah setelah 8 minggu melahirkan Kamu memulai olahraga dengan latihan yang low intense atau low impact Bisa seperti jalan kaki, gerakan-gerakan sederhana seperti yoga, stretching, pilates Ini bisa kamu lakukan Termasuk latihan dengan menggunakan body weight atau dengan badan kamu Dan dari waktu ke waktu kamu bisa naikin lagi intensitasnya Tubuh kamu secara keseluruhan sudah kuat untuk menerima loading atau latihan yang lebih berat Baru lakukan plank tersebut Jadi kesimpulannya adalah kamu bisa melakukan latihan plank ini 8 minggu setelah melahirkan Kalau memang corenya sudah kuat Kalau kamu ingin melakukan plank ini dan kamu punya kondisi core yang lemah Aku gak saranin untuk melakukan latihan plank ini Tapi fokus dulu memperkuat kondisi core kamu Ada beberapa latihan yang bisa kamu ikutin di rumah Cek linknya di bawah Kalau kamu punya kondisi core yang lemah Dan setelah ototnya ini kuat Kamu tentu saja boleh melakukan plank ini Itu dulu informasi yang bisa aku share di video kali ini Semoga bisa jadi masukan atau informasi yang bermanfaat buat kamu Kalau kamu ada pertanyaan lainnya silahkan Kamu boleh tinggalkan di kolom komentar Atau boleh tanyakan juga lewat Instagram Thank you for watching dan sampai ketemu di video yang akan datang Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax